Sebelum kita mulai videonya, gue mau infoin kepada kalian, gue akan ngadain 10 diamond nox giveaway ketika gue 10.000 subscribers So, buruan pencet like dan komen bro ID dan word kalian di kolom komen di bawah dan jangan lupa di subscribe ya mamans Terima kasih Halo teman-teman, balik lagi bersama gue VenomST dan di Game Crowtopia Saya pada video kali ini, gue pengen memberikan tips-tips ketika jual dan beli barang Soalnya dari kemarin, gue udah memberikan tips-tips profit, tapi gue belum memberikan tips ketika jual dan beli sesuatu Jadi disini gue bakal membagi 2 session, yaitu yang pertama itu ada tips jual dan beli barang Lalu yang kedua itu tips jual dan beli profitable word ya Mungkin profitable word soalnya gue udah punya lumayan banyak pengalaman lah ya Punya banyak pengalaman coy, gue udah veteran coy di Game Crowtopia bayangkan Jadi gue pengen meng-share pengalaman-pengalaman gue ketika gue jual dan beli barang atau jual dan beli word Karena gue kunci salah satu suksesnya itu, itu coy Itu gue bucip sell more, bucip sell more Soalnya bagi para kalian yang males farming atau gimana, cara ini paling recommended banget buat kalian yang males farming Tapi punya banyak DL ya, tapi kalau kalian nggak punya WL, nggak punya DL, ya cara ini kurang gue rekomendasiin Tapi bisa aja sih, bagi kalian yang pro trader ya Kembali lagi bersama langsung aja, nah disini Saya seorang trader dan seorang traveler Jadi yang pertama itu adalah cara trade coy Ada tanda orange disini, set Habis itu kita trade, habis itu taruh barang yang mau kita beli atau jual Disini itu adalah kotak kita Nah disini adalah kotak yang kita orange tadi Jadi kalau kalian mau beli kan kalian bisa taruh disini Apa WL atau DL atau barang atau apalah Nanti akan ke trade gitu, akan ketuker gitu Taruh cave Ini kita coba taruh cave ya dia Jadi nanti kita bakalan kayak tukeran barang gitu Habis itu kalian klik ecap Sebenarnya ini nggak penting ya sih Ini bagian para pemula banget ya Pertama ini, jadi biar videonya jelas Sampai jelas-jelasnya coy Jadi kalau kalian udah ngerti itu Sekarang kita masuk yang ke bagian pentingnya Nah itu yang pertama itu adalah tips jual dan beli barang Jual dan beli barang itu menurut gue gampang ya Pertama itu kalian bisa nyari Misalnya kalian mau jualan wing nih Kalian mau jualan wing atau sayap ya Kalian mau jualan wing Kalian bisa di Growtopia itu pakenya bahasa inggris semua ya coy Bahasa inggris semua Jadi misalnya kalian mau jual dan beli wing Kalian bisa ke buy wing Buy wing Kalau misalnya penuh Kalian bisa buy wings Gitu sih biasanya ditambahin S Nah disini juga udah rame coy Nah disini kalian bisa cek-cek harganya di atas-atas sini Atau kalian bisa cek di web Itu yang namanya groweconomy.net Itu menurut gue trusted sih harga-harga disitu Nah kalian bisa cek-cek harga disini Jadi abis itu supaya kalian dapat harga yang murah menurut gue Kalian harus benar-benar merhatiin bagaimana seller itu jual barang Dan bagaimana buyer yang lainnya itu beli barang Misalnya disini ada yang jualan diamond wing ya 3-4 WL Terus ada buyer ya Ada buyer 4 WL Jadi sellernya ini gampang ngejual barang dalam harga 4 WL Berarti harga diamond wing itu menurut gue di harga kisaran 4 WL aja Coba kita cari lagi Nah ini misalnya rainbow wing ya Pertama itu kalau kalian bagi para buyer atau pembeli Pertama itu kalian bisa negosiasi harga For Tiba kita gini For Rainbow wing Ini yang dijual rainbow wing ya For Kita tanya dulu coy Berapa coy Biasanya kalau seller itu atau penjual itu Mereka kayak ngelebihin 1 WL di atas harga normal Jadi kalian bisa sebenarnya nawar antara Di antara 1 WL kurang Atau 2 WL kurang dari harga yang dia kasih Jadi intinya kalian pinter-pinter lah negosiasi disitu Supaya kalian bisa dapet barang murah Gitu yang pertama Lalu tips yang selanjutnya adalah Tips ketika menjual barang coy Pertama itu kalian harus bener-bener ini sih Ini kalian harus bener-bener tau Harga pasarannya itu berapa Dan kalian mau dapet profit berapa Dan kalian harus Namanya seller itu harus berpegang teguh pada keyakinan Berat banget coy Kalian harus berpegang Apa ya Kalian jangan sampai mau di Istilahnya kalian jual mahal lah ya Jual mahal sama pembeli Jadi kalau misalnya pembeli itu Masih nawar terus-nawar terus Menurut gue Gue saranin banget Mendingan kalian Nggak usah kalian jual Jualan barang-barang rare gitu lah kan Kayak misalnya Kalau barang-barang rare itu Sekarang itu menurut gue GHC GHC itu kan mahal ya coy Jadi kalau misalnya Misalnya Ini gue nggak tau juga sih harganya GHC sekarang Coba kita cek di word Apa sih namanya Ya selanjutnya selain Nasdaq itu Kalau yang sekarang sih Kalau yang sekarang itu gue saran banget Honors Kalau sekarang itu kan honors Tapi ini juga Dulu awardnya famous banget ya Sepi banget ya cu Sumpah sepi Dan honorsnya udah 350D Biasanya kalau dulu itu 50 sampai 100 Hashtag 100 Today itu masih dapet coy Sekarang udah 300 ya Udah sepi banget ya Ya tapi menurut gue Kalau disini kalian bisa cek-cek harga disini Karena masih trusted ya Menurut gue Kalau harga disini masih up to date Soalnya ownernya itu Masih Masih online dan Ya Kalian bisa Tapi kalau Menurut gue Kalau sekarang Kalau mau ngecek harga sih Di growkonomi.net Kalau nggak salah itu Yang punya itu Siapa ya Ayuto Kalau nggak salah Dia youtuber juga Ayuto Kalau nggak salah lah Tapi nggak tau Tapi gue kurang tau juga Gue sok tau disini sih Kalau misalnya di in-game sih Kalau mau di in-game Kalian bisa langsung ke World by GHC aja sih Ini kalau kalian yang mau Jual-jual Apa Jual dan beli Barang yang mahal-mahal Ya Sekitar antara 50 Sampai 200 DL Biasanya disini Coy orang-orang kaya Coy bayangkan I'm the king 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 Boss warrior Tuh Kita lihat Banyak yang jualan Dan banyak juga yang jualan Barang-barang pro Coy Disini bayangkan Tuh disini ada Golden Angel Wing Ada Apa nih Celestial Lanci Kalau salah Lanci gitu ya Iya Lanci G30DLan Sekarang Gue kurang tau juga Coy Karena gue Jarang banget Stay disini Bagi kalian yang mau Jual dan beli barang Harga-harga mahal Kalian bisa stay disini Gue saran banget Kalian bener-bener Perhatiin yang namanya Ini tab disini Nih Kalian bisa lihat disini Kalian bisa cek Berapa orang yang Jual barang ini Atau orang yang pengen beli ini Pasti mereka Nawar-nawar gitu lah ya Jadi kalian Intinya bisa AFK disini Tapi gak AFK sih Kalian diem gitu Abis itu kalian lihat Tap-tap disini gitu Misalnya kita baca tuh Ada apa Bui19DL SellDS Sell 100.950 Ya gitu lah ya Jadi kalian bisa cek Harga disini Kalian tinggal AFK aja Tinggal Kalian tunggu seller yang Jual barang ini Berapa Terus abis itu Orang yang mau beli ini Berapa Jadi Tips jual dan beli barang Udah selesai ya coy Kita Kita beralih ke Tips selanjutnya Yaitu jual dan beli Word Yang pertama itu Kalau kalian mau jual dan beli Word Kalian bisa Di Word by GHC Sebenarnya juga bisa Karena kadang-kadang ada seller Word yang Ke buy GHC Soalnya kan Mereka itu nyari Orang yang Pro-pro yang beli gitu kan Kalau profitable Kalau yang sekarang itu Biasanya Word yang diawali Dengan buy Buy Nah disini ada Rare name word Ada rare name grow ID Grow ID sekarang juga bisa dijuali Tapi bukan akunnya ya Disini tapi Kayak nickname-nya gitu Nickname-nya rare Itu kalian bisa Dapet disitu coy Nah ini misalnya disini Kalian bisa nyari disini Kalau Buy profitable Set Buy sheets Gitu-gitu Buy discobol Mal lagi sih Kalau dulu tuh Kalau gak salah Word Buy plus Apa Yang gue beli pertama kali Itu ini buy update Dulu gue pertama kali Beli ini coy Jadi dulu tuh Gue beli ini 2DL kan Dulu gue beli ini 2DL Habis itu Selang berapa minggu Kalau gak salah Itu gue jual 5DL Itu gue seneng banget coy Itu gue kayak Cuman BC-BC doang Sampai kayak Honor Habis itu gue jual Licik banget Bayangkan Jadi ini Word pertama gue Habis itu gue beli Buy golden Jadi kan Waktu itu 2DL Habis itu kan Gue beli buy update Lalu gue jual 6DLan Kalau salah Waktu itu gue dibeli Ma black aura Dia Make offer gitu Black aura Terus abis itu Gue kayak Kreatif gitu Jadi kalau Kalian mau cari Word buy-buy gitu Kalian intinya itu Harus kreatif coy Misalnya Kalian Nyadar nih Item ini Belum ada buy-nya Gitu Atau Misalnya nama panjangnya Bisa gitu Misalnya kayak Buy golden block Misalnya Buy golden block itu Menurut gue juga udah rare Kalian bisa taruh Defendnya Habis itu kalian mute Di word-nya Jadi kita balik lagi Ke buy golden Buy golden Waktu itu gue beli Kalau gak salah Kalian bisa lihat videonya Yang gue-gue yang lama Itu kan Udah video lama Gue jual dan beli Buy golden Kalau gak salah Gue belinya Buy golden itu 4DL Habis itu Selang berapa minggu Gue jual 20DL Dan situ Gue langsung Auto Buy cheap and sell more Gue udah Gak langsung Farming Habis itu Habis itu Kalau gak salah Waktu itu 20DL Waktu itu Jaman-jamannya Eldrack Bisa ditaruh Di pet Yang pertama Kalau gak salah Jamannya Eldrack Harganya 20DL 20DL Terus tiba-tiba Rush Harganya Sampai 40DL Habis itu Drop lagi 30DL Jadi Kalau gak salah Dulu tips Gue Waktu DL-DL Gue antara 20-40 Itu Gue jual Beli Eldrack Jadi Kalau misalnya Kan ada Turnamen Setiap Bulan Nah Disitu Sebenernya Eldrack Itu Gak spesial Spesial Amat Tapi Kalau Dulu Itu Dikiranya Eldrack Itu Overpower Jadi Pas Event Turnamen Itu Harga Eldrack Itu Drop Tapi Pas Harga Turnamen Pas Lagi Event-event Turnamen Langsung Rise Banget Disitu Gue Manfaatin Baik Kalau gak salah Gue 3 bulanan Gue Caranya Begitu Sampai Gue Bisa Beli Song Topian Bayangkan Bener-bener Hoki Gue Bisa Dibilang Hoki Kalau Gini Gue Bisa Dibilang Si Ada Banyak Dela Hoki Hoki Dan Juga Niat Kalian Mau Tapi Gue Dulu Bener-bener Stay Di World CDRi Kalau Dulu Masih CDRi Belum Di Bayi GAC Bayi GAC Belum Terkenal Dulu Threat Disini Dan Gue Sering Disini Gajelas Disini Di Pojok Pojok Sambil Ngeliat Hacker Di Atas Ada Hacker Bayangkan Ada Hacker Masih Ada Hacker Bayangkan Masih Jaman Nggak Hacker Disini Bayangkan Aduh Kita Langsung Masuk Kesimpulannya Jadi Kesimpulannya Itu Kalian Kalau Mau Tips Jual Dan Beli Barang Kalian Bisa Langsung Ke Word Nya Misalnya Kalian Mau Jual Beli Wing Atau Jual Beli Head Atau Jual Beli Hair Itu Kalian Bisa Ke Namanya Langsung Namanya Langsung Misalnya Disini Ada Ladder Kalian Bisa Ke Buy Ladder Atau Ini Kalian Mau Jual Ini Raptor Kalian Bisa Ke Buy Raptor Habis Itu Kalau Kalian Mau Jual Dan Beli Profitable Word Bisa Juga Coy Kalian Bisa Jual Beli Di Buy Rare Name Atau Buy Rare Atau Misalnya Kalian Kreatif Kalian Bisa Search Sendiri Gitu Ya Jadi Intinya Jangan Pernah Menyerah Dan Terus Berusaha Jangan Lupa Di Like Share And Subscribe This is Venom ST And Signing Out